Polisi menggabatkan pengendara motor ugal-ugalan yang segejah mengeber kenal pot bising saat jamaah hendak melaksanakan solat id di Ciancur, Jawa Parat. Kedua pelaku yang pasti di bawah ubur dan tegah pabuk mengaku kesal dengan salah seorang jamaah. Dalam video yang viral, tampak aksi pengendara motor ugal-ugalan dan mengeber kenal pot bising saat jamaah hendak menunaikan solat id di Masjid Jami Al-Furkon, Ciancur, Jawa Barat. Kedua pelaku yang masih di bawah umur kemudian diamankan petugas Satres Krim Polres, Ciancur. Sebelumnya, kedua pelaku sempat melarikan diri. Kedua pelaku juga sempat merubah warna motor dan kenal pot untuk mengelabuhi petugas. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya mabuk minuman keras dan kesal dengan salah seorang jamaah yang sempat berpapasan di jalan. Terhadap para pelaku ada dua orang, yang satu pengendara berusia 17 tahun, kemudian yang dibonceng berusia 15 tahun. Keduanya masih di bawah umur, saat ini sudah kita berpolores dan juga sudah dihadirkan orang tua dari kedua anak tersebut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yakni kenal pot bising, kaos, helm, dan motor. Karena keduanya masih di bawah umur dan pihak DKM Basjid tidak melanjutkan ke proses hukum, polisi menjerat pelaku dengan pasal mengganggu ketentraman dengan ancaman kurungan minimal 3 hari atau maksimal 3 minggu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Mohamad Andi Iksan, INews, melaporkan.